Intro Oke halo John kembali lagi bersama saya Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu dalam menjalani hari-hari yang penuh sukacita ini Di video kali ini anda akan kembali mendengarkan saya Mendongengkan sebuah alur cerita film jaman bahula Untuk beberapa menit ke depan Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film Yang berjudul Just Take My Food yang dirilis pada tahun 1990an Dan tanpa berbangus-bangus ria Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys Film diawali dengan bismillah Lalu kita akan diperlihatkan sebuah pasar kaget di Pekidulan Di sana terlihat seorang pria kaya bernama Tuan Bing Sedang membawa jalan hewan peliharannya yang diberi nama Gogo Di tengah perjalanan Gogo tiba-tiba saja menggigit sepotong daging milik salah satu pedagang Pedagang itu pun berusaha menyelamatkan dagangannya Tapi ia malah digigit Seketika pedagang itu langsung memukul dan membuat anjing tersebut lari ketakutan Tuan Bing yang tidak terima dengan pelakuan si pedagang Lalu meminta si pedagang untuk ganti rugi Dan di tengah keributan itu datang seorang pejabat hukum yang sudah pikun bernama Mamang Hu Di sini Tuan Bing memanfaatkan kedatangan Hakim Hu Untuk membuatnya semakin mendapat keuntungan dengan meminta ganti rugi 300 keping perak Lalu di saat bersamaan muncullah pengacara terkenal Namun licik, tak lain dan tak bukan adalah Stephen Chow yang berperan sebagai So Saikir Ia pun mencoba membela si pedagang Sambil mengambil keuntungan dengan menyuruh asistennya untuk memperagakannya Setelah kabur akibat dipukul oleh Tuan Bing Kit pun menggunakan kelicikannya dalam memutarbalikan fakta untuk memojokan Tuan Bing Dan tanpa ragu-ragu, Kit meminta ganti rugi kepada Tuan Bing sebesar seribu keping emas Karena telah membuat asistennya kabur Setelah itu asistennya kembali dan seketika semua orang di sana menertawakan Tuan Bing Setelah perkara itu, Teh Lily mengajak Kit pergi berdoa ke pemakaman leluhur Dan setibanya di pemakaman, Saikit dan Teh Lily juga pergi mendoakan ke 12 putranya yang telah tiada Di sini Teh Lily menyalahkan Saikit atas meninggoynya anak-anak mereka Dan meminta Saikit segera berhenti menjadi pengacara yang licik Karena setiap kali Saikit selesai membela pihak yang salah Hanya demi setumpukan uang, ia langsung kehilangan anak-anaknya Dan Saikit berkata itu semua demi emas-emas yang kini dikenakan Teh Lily Tapi karena Teh Lily tidak ingin hal buruk terjadi pada anak ke 13-nya Ia menyarankan Saikit untuk membuka bisnis Setelah pembicaraan itu selesai, mereka pun pergi dan sesampainya di rumah Saikit rupanya telah ditunggu oleh seorang tamu kaya raya pemilik bank BRI Cabang Wuhan Kaler bernama Mang Jajang Dan maksud kedatangannya adalah untuk meminta Saikit membantu putranya yang terkena masalah Akibat membunuh seorang saat berkelahi Ia pun datang sambil memperlihatkan sejumlah keping emas Tapi karena di saat itu Teh Lily sedang berada di sampingnya Saikit terpaksa menolak dan memintanya untuk segera pergi Namun dikarenakan sang saudagar membawa begitu banyak kepingan emas Akhirnya Saikit pun mau membelanya Hingga setibanya di persidangan Saikit langsung memulai aksinya untuk membela tersangka dengan memanfaatkan kepikunan Hakim Hu Ia pun memutarbalikan fakta dan membuat keluarga tersangka menjadi penggugat Dan tidak hanya sampai di situ Saikit juga memberikan cerita palsu seolah-olah Kematian itu bukanlah disebabkan oleh putra Chan Melainkan meninggal akibat hal yang tidak diketahui Dan untuk lebih meyakinkan Hakim Hu Saikit memberikan sedikit contoh kepada Hakim Hu Akhirnya Hakim menyatakan bahwa putra Chan tidaklah bersalah Kemudian Saikit pun pulang ke rumah dengan wajah bahagia sambil membawa kuda kayu untuk anaknya Tapi tiba-tiba semua orang menangis Ternyata anak ke-13nya telah meninggal akibat tercebur ke dalam sumur Di sini Saikit pun harus kehilangan anaknya lagi akibat perbuatannya Lalu Teh Lilian tak ingin hal buruk itu terus terjadi Langsung menggelar upacara pelepasan gelar Saikit sebagai pengacara Tapi di sini Saikit masih saja tetap ngeyel dengan berpura-pura sakit agar upacar itu gagal Dan ketika Saikit diminta untuk segera menaruh gelarnya di atas simbol gerbang kekaisaran Asistennya memberikan kode bahwa tangga tersebut telah ia gergaji Teh Lilian tidak mengetahui hal itu dan ingin Saikit segera menyelesaikan upacaranya Walhasil Saikit pun jatuh dari atas dan membuat tangga itu rusak Tapi Teh Lilian yang jago ilmu belah diri pun langsung menggunakan kungfunya Sehingga upacara itu pun akhirnya selesai Teh Lilian kemudian memberitahu Saikit bahwa ia telah mengandung lagi Dan meminta Saikit bersumpah untuk tidak melanggar janjinya Dan jika ia melanggar maka anaknya akan lahir tanpa kelamin Singkat cerita Saikit beserta istrinya mulai membuka usaha penginapan Dan membuat kesaharian Saikit berubah drastis Dari kejauhan terlihat pria yang di persidangan tadi sedang berencana membalas dendam Dengan meminta beberapa orang untuk menghajar Saikit Teh Lilian mendengar kerebutan itu langsung menggunakan kungfunya untuk membantu suami tercintanya Dan ketika Saikit dilempar keluar oleh mereka Teh Lilian pun dengan cepat menyelamatkannya Penduduk desa yang melihat keributan itu langsung menertawakan penampilan Saikit yang sudah babak pelur Setelah itu Saikit yang berasa direndahkan akibat kejadian tadi ditambah lagi dengan tinggi tubuhnya yang lebih pendek dari Teh Lilian Memutuskan untuk pergi ke toko sepatu Disana Saikit meminta pemilik toko untuk membuatkan sepasang sepatu yang tinggi agar ia tidak direndahkan lagi Dan ketika ia kembali ke rumah semua orang kaget melihatnya termasuk Teh Lilian Dan Teh Lilian pun berkata lebih baik orang memiliki pikiran yang tinggi daripada tubuh tinggi Hal itu pun membuat Saikit terharu dan mengatakan ini Kesokan harinya Teh Lilian pergi berjualan dan melihat ada seorang wanita hamil bernama Teh Siti Yang sedang bercerita kepada sepupu laki-lakinya yang bernama Sansan sambil menangis Ia pun menceritakan bahwa suaminya baru saja meninggal akibat diracuni oleh sepupu suaminya Namun karena sepupunya itu memiliki saudara seorang anggota parlemen ia pun tidak tahu harus berbuat apa Dan di tengah pembicaraan itu datanglah seorang pria bernama Yong Di sini Sansan yang rupanya juga tidak memiliki ahlak pergi mendatangi Yong sambil mengaku bahwa ia adalah paman dari Teh Siti Ia mengatakan bahwa Teh Siti sedang membutuhkan seorang suami Yong yang kebetulan seorang dudak sepian dengan polosnya percaya dan memberinya sekantong uang Lalu ketika Teh Siti menghampiri mereka, Sansan pun berpura-pura sakit perut dan pergi Setelah itu ketika Teh Siti mengatakan bahwa itu adalah sepupu keduanya Yong baru menyadari bahwa ia baru saja ditipu dan langsung mengejar Sansan untuk mendapatkan uangnya kembali Hingga ketika Yong berhasil mengejarnya, Sansan tanpa sengaja terpleset ke jurang Dan Yong pun berusaha menyelamatkannya, namun naas pakaian Sansan robek hingga membuatnya jatuh ke jurang Dan Yong pun berusaha menyelamatkannya, namun naas pakaian Sansan robek hingga membuatnya jatuh ke jurang Di saat bersamaan, Yong diselamatkan oleh kepala inspektur hakim tertinggi yang kebetulan sedang berada di sana Yong lalu meminta inspektur hakim tersebut untuk membantunya bersaksi Tapi karena inspektur hakim terlalu sibuk, ia pun hanya bisa membantu dengan memberikan kipasnya Setelah itu Teh Lili yang melihatnya dan Sansan tidak kembali kemudian mengajak Teh Siti untuk sementara istirahat di rumahnya Dan sesampainya di rumah Teh Lili memberitahu permasalahan Teh Siti kepada Saiki Tak lama setelah itu, asistennya memberitahu Saiki tentang kabar kematian Sansan Teh Siti yang mendengarnya seketika pingsan Dan ketika Teh Lili coba meminta izin kepada Saiki untuk membiarkan Siti tinggal di rumahnya Siti pun sudah keburu melahirkan Teh Lili meminta Saiki untuk membantu permasalahannya Tapi Saiki sama sekali tidak bisa dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghidupkan orang mati Entah apa maksudnya, Teh Lili yang mendengar hal itu langsung marah kepada Saiki dan mengejarnya Tapi Saiki tetap bersikeras untuk tidak membantu Teh Siti karena ia tidak ingin melanggar janjinya dan membuat anaknya lahir tanpa kelamin Di pagi harinya Saiki pun bangun dari bobo cantiknya Saiki langsung bergegas menyusuk Teh Lili dan Teh Siti ke pengadilan Saiki yang mencoba untuk masuk pun dicegat oleh para penjaga karena ia sudah tak menjadi pengacara lagi Dan di persidangan itu Teh Lili langsung mengatakan bahwa ia adalah istri dari Saiki yang terkenal itu Sang Hakim yang mendengar nama Saiki langsung menduga bahwa Teh Lili sama seperti Saiki yang suka memutar balikan fakta Dan tanpa pikir panjang, Sang Hakim pun langsung menjatuhi hukuman dengan memberi tamparan sebanyak 30 kali dan menolak kasusnya Setelah melihat perlakuan Hakim Ho kepada istrinya, Saiki berencana untuk membalas dendam Mereka pun menuju ke tempat di mana gelarnya diletakkan Tapi para tetua di sana sama sekali tidak mengizinkan Saiki mengambilnya dan Teh Lili pun langsung membantunya Untuk beredakan kekacauan, Saiki pun pergi sambil memberikan sejumlah emas kepada semua orang Saiki langsung bertemu Hakim Tat dan di sana sikap Hakim Tat berubah drastis setelah mengetahui Saiki yang sudah kembali menjadi pengacara Dan di awal pembicaraan, Saiki tanpa basa-basi mulai menyerang Hakim Tat Akhirnya Hakim Tat pun kalah berdebat dengan Saiki Hakim Tat yang menerima kasus tersebut mengutus dua orang yang lebih mirip angka 10 untuk menjemput tersangka Dan di tempat tersangka, sang kakak memberitahunya bahwa ada dua orang penjaga yang dikirim dari kerajaan untuk menangkap adik beserta suaminya Namun karena sang ibu menyuruh sang kakak menolong adiknya Maka sang kakak pun menyuruh dua orang penjaga untuk membawakan surat bujukan beserta sejumlah uang untuk menyogok Hakim Tat agar sang adik tidak diadili Setelah itu dua orang yang diutus oleh sang kakak tiba dan menginap di homestay milik Saiki dan Saiki pun menyambut mereka Tapi di tengah pembicaraan itu, mereka tanpa sengaja mengatakan tujuan mereka di depan Saiki yang akan merupakan pihak lapor Setelah mengetahui semuanya, Saiki pun berencana mengambil surat itu Pada malamnya, ketika Saiki akan memulai aksinya, namun Teh Lili malah Teh Lili yang merasa curiga mulai mengikuti Saiki Dan di saat Saiki sudah berhasil mengambil surat tersebut dan ingin keluar, Teh Lili malah mencoba untuk masuk ke dalam Dan agar tidak terlihat mencurigakan, Saiki langsung berpura-pura memarahi istrinya Kemudian setelah Saiki selesai membaca surat tersebut, ia akhirnya mengetahui bahwa surat itu ternyata adalah surat untuk menyogok Hakim Tat Dan di kediaman Hakim Tat, kedua utusan itu pun tanpa bahasa basi menyampaikan pesan yang telah ditugaskan oleh sang kakak dan mengantar sejumlah emas Tapi Hakim Tat yang merupakan Hakim yang jujur menolak pemberian itu Ketika Hakim Tat pergi dan meminta mereka untuk kembali, disinilah istrinya malah datang mengambil emas sokokan tersebut Di keesokan harinya kedua tersangka pembunuhan suami Teh Siti datang ke persidangan Dan disana Hakim Tat mulai dijebak dan dipermainkan oleh Saiki Karena merasa direndahkan, Hakim Tat pun pergi menemui para petinggi Konoha untuk mencabut kembali hak Saiki sebagai pengacara Dan akhirnya Saiki pun tidak memiliki kekuasaan lagi setelah jabatan pengacaranya dicabut oleh Hakim Tertinggi Ia pun mulai diberi hukuman Saiki telalu meminta Teh Lili untuk pergi dari sana Beralih ke Hakim Tat yang pergi menemui istrinya Untuk menanyakan uang suap tempoh hari Sang istri pun mengatakan bahwa ia telah mengambilnya Dan hal itu membuat Hakim Tat merasa takut dan beriakutan karena ia takut akan menjadi pemerang untuknya Di rumahnya Teh Lili mendapat kabar bahwa Saiki di arah keliling kota Dan Teh Lili pun bergegas menyelamatkan suaminya Dan teh Lili pun bergegas temel di hari Dan teh Lili pun diodka Kamil Hans light Tarika Di tengah pertarungan Teh Lili mules-mules bukan karena Hayang Modol, melainkan ingin melahirkan. Hal itu membuatnya sulit untuk bertarung, tapi untung saja pendekar Lugo di awal film tadi datang membantunya. Akhirnya Teh Lili melahirkan seorang bayi perempuan dan Saikit gagal diselamatkan. Di dalam penjaranya pendekar Lugo datang menemui Saikit dan mengatakan akan membantunya bebas dengan meminta bantuan kepada hakim tertinggi yang pernah memberinya kipas tersebut. Ia menulis sebuah pesan di kipas itu dan meminta pendekar Lugo memberikannya kepada hakim tertinggi. Tak lama setelah ia pergi, dua orang yang menyamar sebagai wanita datang menghabisi Saikit, tapi untung saja hakim tak datang ke sana. Hakim tak mencoba menyadarkan Saikit. Di sini Saikit berpura-pura menjadi gila. Istrinya yang mendengar kabar tersebut pergi menemui Saikit, dan di sini hakim tak akan membuktikan kegilaan Saikit dengan memintanya untuk menyerang bayinya sendiri. Setelah hakim tak sudah percaya bahwa Saikit benar-benar gila, hakim tak pun membebaskannya. Dan setibanya di rumah, Saikit meminta istrinya untuk melepaskannya. Setelah itu Saikit berniat membalas semua perbuatan hakim tak yang terlibat dalam kasus itu dengan menunggu kedatangan hakim tertinggi di persidangan. Singkat cerita, setelah hakim tertinggi menerima pesan yang diberikan pendekar Lugo, ia pun membuka persidangan dengan mendatangkan semua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan suami T-City. atalik tersebut dan sebaik teriakit adalah suami saatnya, sebenarnya itu hanya membuat kegilaan yang terbuka. Dan di persidangan itu Saikit memanggil dokter yang memeriksa mayat suami Teh Lili yang mengukap bahwa ada kejanggalan dengan kondisi tubuhnya. Lalu Saikit pun memanggil pelayan yang bekerja di rumah Teh City, tapi ternyata pelayan tersebut telah disogok duluan. Saikit yang terpojok pun lalu mengeluarkan surat yang dikirim sang kakak untuk menyogok Hakim Tat. Tapi disini sang kakak mencoba menghentikan tindakan Saikit dengan menggunakan aturan hukum untuk mencegahnya. Tapi rupanya hal itu tak membuat akal Saikit habis, ia malah membuat drama bersama Teh Lili yang membuat Hakim Tat bertengkar dengan istrinya. Akhirnya Saikit berhasil membuat mereka berdua mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka berdua telah disogok oleh sang kakak. Saat itu juga Saikit pun langsung meminta Hakim Tat untuk membaca surat itu. Namun tak ada satu Hakim pun yang mau membaca surat tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan dengan itu Saikit pun berhasil memenangkan persidangan dan menyatakan bahwa mereka berdua bersalah dan para Hakim pun langsung bersikap baik kepada Saikit. Di akhir scene Saikit yang kini telah berubah pun dikaruniai banyak anak dan film pun berakhir. . 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